Intro Bersama di Threat Skrimsus, Polda, Jawa Timur membongkar rumah produksi kosmetik skincare ilegal di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku memulai usaha produksi kosmetik ilegal sejak tahun 2019 dan meraup keuntungan senilai 17 miliar rupiah. Hati-hati saat memakai produk kosmetik kecantikan. Jajaran Polda, Jawa Timur bongkar produksi kosmetik skincare ilegal di kawasan Jalan Lebak Timur, Surabaya. Produk kosmetik dinilai berbahaya karena tidak mempunyai izin edar atau ilegal. Produk kecantikan tersebut dijual secara online dan offline dengan omset 570 juta per bulannya. Tersangka berinisial BS, warga asal pelosos Surabaya terbukti memproduksi skincare atau kosmetik dengan mendompleng merek dari perusahaan besar. Pelaku mulai memproduksi produk kosmetik sejak tahun 2019, usai resign dari perusahaan kosmetik. Tersangka sudah mengantungi hampir 17 miliar rupiah selama 2 tahun lebih. Bekerja di KLT, setelah itu dia berhenti dan dia melakukan pemalsuan produk-produk KLT. Baik dari alatnya, tempatnya cukup, maupun botol-botolnya dia palsu semua. Dan dia melakukan ini sejak tahun 2019. Akibat perbuatannya, pelaku harus meringkuk di tahanan Polda, Jawa Timur dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus Menaporka. Ministra Polisi akhirnya menetapkan Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di rumahnya. Polisi sudah menahan 8 tersangka lainnya, termasuk anak Bupati Dewa Perangin-angin. Penyidik di Reskri Mumpolda, Sumatera Utara akhirnya menahan 8 orang tersangka dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada praktik kerangkeng manusia. Di rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Bupati terbit yang menjadi tersangka ke-9 dalam kasus itu, kini ditahan KPK dalam kasus tindakan pidana korupsi. Di hadapan petugas, tersangka Dewa Perangin-angin yang merupakan anak terbit rencana mengakui perbuatannya, telah melakukan penganyayaan terhadap korban penghuni kerangkeng. Untuk mendalami kasus ini, Polda, Sumatera Utara terus bekerjasama dan bekoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK. Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain. Bahwa terhitung sejak tadi malam, 8 orang tersangka yang sudah ditetapkan, baik itu perannya selaku orang yang turut serta. Berjadian tindak pidana mengakibatkan orang meninggal terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu sejak terhitung tadi malam, penyidik sudah menetapkan dan melakukan setelah melaksanakan beberapa perkara, melaksanakan penahanan kepada 8 orang tersebut. Penetapan tersangka ini digelar setelah penyidik mengumpulkan bukti dan fakta di lapangan. Bupati non-aktif terbit rencana dianggap pihak yang bertanggung jawab karena memiliki kerangkeng manusia tersebut. Dalam kasus kerangkeng manusia tersebut, semua tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengantar para korban kerangkeng hingga sebagai pembina kerangkeng. Pemirsa kawanan monyet liar turun ke permukiman warga di Purwakarta, Jawa Barat. Kawanan monyet ini kerap masuk ke rumah warga mengambil makanan dan jemuran pakaian. Diduga habitatnya di hutan terganggu, kawanan monyet liar ini hampir tiap hari turun ke permukiman warga, tepatnya di wilayah desa Jatimakaras, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Moyet liar burukan sedang dan kecil tampak berlarian di sekitar permukiman warga desa, kemudian naik ke atap-atap rumah warga. Kondisi ini membuat warga resah, karena monyet-monyet ini sering masuk ke dalam rumah dan mencuri makanan serta mencuri pakaian yang dijemur. Ke rumah, masuk lewat sini, lewat jendela, ngambilin sayur-sayuran, baju juga diambilin, naik ke kabel-kabel yang ada di sini pada putus-putus. Habisnya ladang makanan di hutan, serta banyaknya pembangunan baik rumah ataupun industri, menjadi salah satu faktor monyet liar mendekat ke permukiman warga untuk mencari makanan ke permukiman warga. Ini memang gerombolan tersebut sudah meranjah ke masyarakat, membuat masyarakat resah juga. Meski belum ada warga yang terluka akibat diserang monyet liar, warga berharap ada upaya dari Pemda setempat untuk menghalau kawanan monyet-monyet liar ini ke habitat awalnya di dalam hutan. Dari Pura Karta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan.